Guys, kalian tau gak sih, kalau bulan itu pernah terbelah menjadi dua? Terbelahnya bulan sudah tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran. Dan terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat paling nyata untuk menguatkan kenabian Muhammad SAW. Rupanya kejadian itu sudah dibenarkan melalui penelitian. Daud Musa Pico, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surah di Al-Kamar. Dikisahkan pada tahun 1978. Pico menonton acara televisi tentang perjalanan luar angkasa guys. Dalam acara tersebut, seorang penyayar terkenal Inggris, James Bork, mewancarai tiga orang ilmuwan luar angkasa Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Dalam perjalanan terpisah, ilmuwan Tom Wethers dari Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan, ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobet Scrape. Diakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Terima kasih telah menonton!